A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wahai Anak Cucu Adam Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu Tetapi pakaian takwa Itulah yang lebih baik Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Mudah-mudahan mereka ingat Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah dia ciptakan Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung Dan dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya Inilah dua golongan Golongan mu'min dan kafir yang bertengkar Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya Dan memelihara kemaluannya Dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya Kecuali yang biasa terlihat Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya Dan janganlah menampakkan perhiasannya Auratnya Kecuali kepada suami mereka Atau ayah mereka Atau ayah suami mereka Atau putra-putra mereka Atau putra-putra suami mereka Atau saudara-saudara laki-laki mereka Atau putra-putra saudara laki-laki mereka Atau putera-putera saudara perempuan mereka Atau para perempuan sesama Islam mereka Atau hamba sahaya yang mereka miliki Atau para pelayan laki-laki tua Yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya Agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah Wahai orang-orang yang beriman Agar kamu beruntung Wahai Nabi Katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu Dan istri-istri orang mu'min Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya Keseluruh tubuh mereka Yang demikian itu Agar mereka lebih mudah untuk dikenali Sehingga mereka tidak diganggu Dan Allah Maha pengampun Maha penyayang Sungguh Jika orang-orang munafik Orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya Dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah Tidak berhenti dari menyakitimu Niscaya kami perintahkan engkau Untuk memerangi mereka Kemudian Mereka tidak lagi menjadi tetanggamu Di Madinah Kecuali sebentar Terima kasih telah menonton